Intro Wali Kota Jambi, Syarif Fasya kembali melaksanakan inspeksi pelaksanaan pembangunan proyek fisik infrastruktur di Kota Jambi. Dalam sidak kali ini, Fasya mengunjungi kawasan Danau Sipin. Inspeksi Wali Kota Jambi ke kawasan Danau Sipin kali ini bertujuan untuk memantapkan pengimplementasian konsep dan rencana strategisnya dalam membangun kawasan Danau Sipin menjadi objek destinasi wisata unggulan di Kota Jambi. Hadir dalam sidak tersebut, pejabat dan staf teknis terkait dari Dinas PUPR Kota Jambi, Camat, Lura, Forkom Pimcam, dan tokoh masyarakat setempat. Menurut Fasya, rencana pemerintah Kota Jambi dalam membangun Danau Sipin sebagai destinasi wisata harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat, baik masyarakat sekitar Danau Sipin maupun masyarakat Kota Jambi. Pada kesempatan itu, Wali Kota Jambi berkesempatan pula menyusuri sebuah kawasan hutan jati dan rotan di ujung Danau Sipin yang belum tereksplorasi selama ini oleh masyarakat sekitar. Selain terdapat kawasan hutan jati dan rotan, di tempat tersebut juga berdiri sebuah kelenteng tua. Fasya pun berencana akan menjadikan kawasan tersebut sebagai target pengembangan kawasan wisata Danau Sipin. Selesai menjelajahi kawasan Danau Sipin, Wali Kota Jambi melanjutkan inspeksi pelaksanaan pembangunan proyek fisik infrastruktur di beberapa kawasan lain. Di antaranya pembangunan jalan di kawasan Simpang 4 Sipin, sidak pangkalan LPG di Sungai Kambang, pembangunan drainase di kebun kopi, pembangunan jalan rabat beton di Eka Jaya dan Palmerah, serta pembangunan puskesmas Palmerah II. Yang insya Allah nanti akan menjelma jadi kawasan wisata ekonomi dan salah satu destinasi wisata unggulan Kota Jambi. Tadi kami ke RT 3536 dan RT 40 di Danau Sipin, dengan rencana juga kami akan membangun rumah batik nantinya di persis depan kantor lurah dan juga tadi saya komunikasi dengan warga dan perangkat pemerintahan dari mulai RT, lurah dan camat nanti untuk mengumpulkan semua warga untuk rencana kami nanti ke depan adalah melebarkan jalan poros yang sudah kami dibangun di Danau Sipin, melebarkan lagi beberapa meter, setelah itu juga di bagian depan akan kami timbul juga untuk membebaskan dan banjir. Setelah itu juga kami akan membuah satu tempat wisata juga di ujung danau ini nanti ke depan dan membangun jalan juga. Nah harapan kami adalah kalaulah kita berkomitmen danau ini kita mau jadikan salah satu tempat tujuan wisata. Kita harus komitmen semua termasuk warga, yaitu bagaimana tidak ada lagi gerambah di tengah, tidak ada lagi sampah dan lain sebagainya, tidak ada lagi MCK dan lain sebagainya. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata. termasuk di kawasan dari... Terima kasih telah menonton!